Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha Hari ini kita akan bahas komik yang sudah lama sekali Jadi, untuk bulan ini ya, saya gak tau kalian yang di luar Medan Tapi di Medan lagi hujan-hujannya, lagi banjir ya Kemarin sampai banjir masuk toko, tapi untung gak kena buku, cuma masuk sedikit Terus, banyak temen yang kena covid juga, banyak sakit Jadi, untuk kalian yang di Medan maupun di luar, stay safe Set selalu, nah untuk bulan 3 ini kita akan start Sebenarnya kemarin mau start ya, cuma karena capek banget Jadi, hari ini baru kita mulai Oke, untuk view hari ini saya ada ganti tripod Jadi, tripod lama aku itu udah mulai rusak lagi Jadi, udah gak gitu firm, suka jatuh sendiri, gerak sendiri Jadi, ini aku ada ganti tripod, cuma mungkin view-nya agak beda Mungkin buat kalian yang sering nonton ya, mungkin kalian boleh kasih masukan Apakah view yang ini lebih bagus atau view yang dulu lebih bagus gitu ya Oke, hari ini kita akan bahas komik Mai Ini merupakan komik yang sudah lama banget Tapi, tidak banyak yang tau padahal ini komik bagus Terus, orang-orang yang dibalik karya ini juga orang-orang hebat ya Oke, kita akan bahas satu-satu Nah, pertama adalah dari karya cerita ya Cerita oleh Kaju Yakudo, gambar oleh Roichi Ikegami Nah, siapa Kaju Yakudo dan Roichi Ikegami ini? Ada yang tau? Nah, Kaju Yakudo ini salah satu orang yang pernah kerjasama dengan Naoki Urasawa Beliau yang buat Pineapple Army Jadi, kalau kalian tau ya Karya Naoki Urasawa sebelum dia buat sendiri Dia pernah kayak kolaborasi lah Jadi, ada yang buat cerita Naoki Urasawa yang gambar Nah, Kaju Yakudo ini salah satu orang yang pernah kerjasama dengan Naoki Urasawa Mereka berdua membuat karya namanya Pineapple Army Nah, di cerita ini ya Kaju Yakudo itu kerjasama dengan Roichi Ikegami Roichi Ikegami, dia yang gambar Nah, salah satu karya dari Roichi Ikegami adalah Hit Hit itu dia kerjasama dengan Buronson Buronson itu yang buat Fist of Notchita Kalian tau? Ya Nah, jadi sebenarnya Roichi Ikegami ini juga salah satu orang terkenal ya Mangaka yang sangat terkenal Beliau juga merupakan seorang dosen Kalau kalian tau ya, Naoki Urasawa juga seorang dosen ya Yang mengajar tentang Banga ini Nah, jadi Untuk Komi ini Kita akan sedikit bahas ya Nah Komi ini Terbitnya sudah sangat lama Kalau kalian lihat disini harganya Rp2.250 Kita lihat dulu ya Terbit tahun berapa Nah Kelihatan Nah, ini ya Kalau kalian lihat ya My Psychic Girl Nah, ini 8 buku tamat Ini published by Fist Communication San Francisco Blah, 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 blah First published by Soga Kukan Ya Tahun 1989 Mungkin sebagian dari kalian masih belum lahir Nah, untuk Inggris yang firstnya itu 1985 Indonesian firstnya 1992 Oleh PT. Midas Suragrafindo Jadi Kalau kalian tau ya Selain LX MC Sebenarnya dulu ada Penerbit-penerbit lain Salah satu adalah Misurin ini Penerbit Misurin Kelihatan ya Misurin Nah, ini penerbit lama Tapi sekarang sudah tidak ada lagi Nah, karyanya Ya, beberapa komik yang diterbitkan Ini 8 buku tamat Jadi, buat kalian yang suka Kalian boleh hunting ya 8 buku saja Mana tahu suatu hari Nanti ini bakal langkah Kenapa? Karena Tim Burton Tim Burton itu pernah mengambil cerita ini Tapi sampai sekarang ya Belum dijadikan film ya Tapi kalau sempat dijadikan film Ini bakal langkah Nah, untuk gambar ya Memang gambarnya jadul ya Cetakannya juga lama ya Tapi Saya rasa gambarnya bagus sih Nah, kalian boleh lihat sendiri Nah, ceritanya tentang Mai Ya, tokoh utama kita yang punya kemampuan ISP-ISP itu kayak telepati gitu ya Kemampuan yang Kayak bisa menggerakkan barang Ataupun bisa menghancurkan Blah-blah-blah gitu Nah, jadi Ceritanya ada Mai ini yang punya kemampuan khusus Di mana ada organisasi-organisasi yang mau menangkap Mai untuk menggunakan kekuatannya Jadi, dalam proses itu Ya, ayahnya hilang Jadi, si Mai ini juga berusaha untuk mencari kembali ayahnya dan membalaskan dendam Jadi, contohnya kayak gini Contoh Jadi, seperti ini Oke Nah, ini komik lama banget Harganya masih Rp. 2250 Dan juga sensornya dulu Itu digelapin semua Oh, ini enggak sih Tapi setau gue Bentar ya Kita cari sensornya ya Jadi, sensornya seperti Nah, kayak gini Biasanya digelapin, dihitamin semua Nah, ini komik lama banget Saya rekomen sih Ceritanya bagus ya Nah, kalau kalian lihat disini Ada biodata ya Tentang pengarungnya ya Rechi Ikagemi lahir tahun 1994 Di Fukui, Jepang Memulai gambar komik pada usia 17 tahun Ini Terus, ini Kajuya Kudo Layar di Hokkaido Pulau paling utara Jepang 1941 Sejak memulai debut sebagai penulis komik pada tahun 1975 Nah, selain Mai Karya lain yang terkenal Peniple Army Pelukis ya Maksudnya ilustratornya Ataupun yang gambar Naoki Urasawa Kalian tahu kan Naoki Urasawa siapa? Nah, jadi ini Tada Ini komik yang 7 Nah, dulu ya Komik lama itu masih ada pemenang-pemenangnya Nah, ini pemenangnya Menangkan ya Hadiah Tahap-tahap lah Nah, sepeda motor Honda Astraea Grand Radio, kaset Mini kombo Kamera poket-paket buku T-shirt Ini ya PT. Midas Surya Gravindo Ini Kok Pendabit lama Ini volume 4-nya Ini 2250 Ya Saya Rekomen sih Kalian mumpung masih belum banyak yang tahu Kalian boleh hunting Beli satu set Rekomen sih Rekomen Nah, dan ini Nah, untuk komik lama ya Tidak terlepas dari Namanya salah cetak Jadi ini kebetulan Nemu yang Salah cetak juga ya Potongannya salah Ya Nah, ini Ya, dulu masih pakai jaket Terus ini Isinya seperti ini Walaupun dulu tipis ya Tapi overall Bagus nih Nah, bayangkan ini yang Dari komik zaman dulu Yang sampai sekarang Masih bertahan Oke Buat kalian yang Mungkin Suka ya Ini temanya Sudah shenan ya Dak shenan mungkin ya Karena pembunuhan Banyak Cerita-cerita Dan lumayan dewasa Kalian boleh Boleh coba 7-8 buku tamat Mungkin gak banyak Yang jual mahal sih Paling mahal Mungkin 10 ribu Mereka jual Paling mahal ya Mungkin ya Saya gak tahu sih Saya gak hunting ya Saya sudah ada Hali recommend Walaupun spainya jelek Ya Ya Kualitas buku lama Masih Masih gini lah Desainnya ya Desainnya Tapi ya Overall Untuk cerita Highly recommend Ini salah satu komik Yang saya rasa Boleh kalian koleksi Ya Sekian Untuk hari ini Semoga bermanfaat Dan Terima kasih Terima kasih